Nathalie Holzer menghadiri perayaan ulang tahun ke-46 mantan suaminya, Sule. Dalam acara yang digelar hari Selasa 15 November 2022 itu, Nathalie datang bersama sang kekasih Faris Utama, serta memboyong Azam. Terlihat dari potongan video di sosial media, Sule menjemput Nathalie yang baru tiba. Ia langsung mengambil Azam dari gendongan Faris tanpa ada basa-basi kepada calon suami Nathalie. Sule pun segera membawa Azam ke dalam bertemu dengan Rizky Febian, Mahalini hingga Putri Delina. Nathalie juga nampak mengikuti Sule dari belakang. Pada kesempatan itu, Putri menghormati kehadiran Nathalie dengan mencium tangannya. Kemudian diikuti oleh Mahalini dan Rizky yang padahal sudah lebih dulu melihat kedatangan Nathalie. Setelah kisru panas antara Nathalie dan Putri, momen tersebut adalah perdana bagi keduanya bertemu. Pemandangan yang disajikan tentu membuat hati adem. Karena baik Putri dan Nathalie berusaha bersikap seolah tak pernah terjadi apa-apa. Hanya saja kebersamaan itu sangat singkat. Lantaran, Azam tidak berhenti menangis yang membuat Sule menyerahkan Azam kepada Nathalie. Saat Ega melihat anaknya terus menangis, meski sudah coba didiamkan, Sule meminta Nathalie pulang membawa Azam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!